Pembangun Bali Sederhana saja harapan kita dan mungkin juga masyarakat Bali secara keseluruhan Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mempunyai pandangan bahwa Atau kebijakan yang punya perspektif bahwa Bali ini sedang krisis Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bukan lagi kebijakan eksploitasi Pembangunan hotel A, pembangunan hotel B, reklamasi dan lain sebagainya Tidak lagi itu, tapi kemudian lebih mengarah kepada penataan, perbaikan, penataan dan perbaikan Saya pikir itu yang menjadi harapan besar Sehingga Bali tidak tercermin secara kuantitas Pariwisatanya tidak tercermin secara kuantitas Tapi dia tercermin dari kualitasnya Kawan-kawan kita bersenang-senang malam ini Tapi jangan lupa agenda kenapa kita ada di sini Tolak! Terima kasih! Kita mulai mengadvokasi Ini dari Januari, sudah satu tahun Mengadvokasi penolakan, reklamasi Teluk Benua Karena Teluk Benua ini kawasan konservasi Dan karena dia kawasan konservasi Sebetulnya dia tidak bisa direklamasi Tetapi kemudian pemerintah itu memaksakan Memberikan izin kepada investor PTTWBI Untuk kemudian mereklamasi Teluk Benua Dengan berbagai caranya dan berbagai pembenarannya Dan tidak sangat masuk akal ketika pulau yang akan dibangun ini Dibangun di kawasan Waduk Alami Yang dia menjadi resapan atau menjadi penampung air Dari empat sungai besar Dan itu sangat berbahaya Yang kedua, kita punya pengalaman buruk terhadap pulau serangan Yang juga dulu direklamasi tahun 90-an Dan sampai saat ini juga tidak terurus Artinya kesejahteraan yang dijanjikan Peningkatan ekonomi yang dijanjikan Itu tidak menghasilkan apa-apa Kecuali kerusakan lingkungan Abrasi sepanjang pantai Bali Pesisir selatan ketimur Lalu nelayan yang berubah corak produksi Mangrub yang hilang Penyuduhan hilang segala macamnya Pertama, Teluk Benua ini Sekarang bukan hanya menjadi urusan pemerintah lokal rupa-rupanya Karena ini secara tegas dinyatakan oleh salah satu dirjan Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinamika status kawasan Teluk Benua ini Ditarik oleh pemerintah pusat Dengan alasan mereka sudah melakukan penelitian Dan kemudian Mereka akan berubah kawasan konservasi Teluk Benua Menjadi kawasan pemanfaatan umum Lalu kemudian peristiwa pemanggilan Yusril Isamahendra oleh SBY juga Ternyata dalam rangka untuk mendapatkan pendapat hukum Bagaimana mengubah status kawasan itu Supaya bisa dilakukan pembangunan Atas nama kepentingan perwisata lagi-lagi Artinya ruang pertarungannya bukan hanya di lokal Tapi juga di nasional Sehingga kami datang ke Jakarta Untuk menyuarakan suara penolakan ini Yang selama ini terkanalisasi di Bali Kemudian ruang-ruang di Bali yang juga sangat tertutup rapat Sehingga itulah yang menjadi dasar kami datang Yang ketiga adalah fakta ada sekitar 17 projek reklamasi yang sedang terlaksana dan juga sedang direncanakan Di beberapa pesisir di Indonesia Yang rata-rata beberapa juga sudah menimbulkan dampak yang luar biasa Sehingga penting kami membangun dan memperluas gerakan ini Bukan hanya Teluk Benoa Karena perairan dia adalah satu kesatuan Maka terjadinya reklamasi di Teluk Palu Manado, Jakarta, Makassar, dan sebagainya Itu harus menjadi gerakan nasional Kami mendorong agar tidak lagi Hanya sebatas Bali tolak reklamasi Tetapi Indonesia tolak reklamasi Bali tolak reklamasi Ini lagu ini ditulis oleh kawan-kawan kami di Bali Sebuah grup band bernama Nostras Betul, tanam saja keberanian itu Oke, Bali tolak reklamasi Dan semoga darah-darah lain juga lebih berani melawan penguasa yang seenaknya menghancurkan alam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!